Halo semuanya dari pagi yang berikut, jadi sesuai dengan voting yang di Instagram kemarin kita akan nyusun squad pelatih Efterim, habis itu baru bisa Efterim si Kulubras habis Kulubras kita voting lagi untuk menentuin siapa lagi pelatih yang mau kita susun bareng sempatnya, jadi Efterim ini formasinya 413 sebenarnya ini 433 ya, AMF nya bisa berubahlah ini pokoknya yang sayapnya itu bisa jadi AMF formatnya, nah Ruput habis lihat statusnya juga di Pestmaster dia punya support range yang cukup rapat 4 kalau nggak salah di untuk taktik yang offensive atau mitra kalau yang untuk defensive 5, sebenarnya support range itu bisa kelihatan sih dari attacking stylesnya kalau dia attacking stylesnya posisiin game bisa support range-nya nggak tinggi-tinggi banget sih tapi kok masalah, kok kebalik ya, coba deh kalian comment yang bener itu makin tinggi support range-nya makin sebaliknya, nah kalau defensive line-nya agak tinggi nih, jadi kenapa defensive line-nya bisa tinggi karena dia defensive stylesnya front line pressure, jadi front line pressure itu pertahanannya lebih kayak ngedorong musuh kayak majuin back-nya ke depan banget gitu untuk memperbesar garis offsidenya, garis pertahanan, kalau front line pressure untuk containment area center, containment area itu area penguat terus pressingnya agresif, ini pressing ini kayak jika bertahan kita mau pertahanannya agresif atau konservatif kalau defensive style, tadi juga ada dua, satu lagi itu kalau defense nggak salah oke, kalau ini untuk yang taktik bertahannya juga mirip, beda jauh oke, jadi after rim ini kalau rumput ya, kita mulai dari keeper dulu kali seperti biasa kalau keeper, ya biasanya ya itu, kita bermainnya ya dengan keeper yang tinggi dengan status gk yang bagus disini itu player aktifnya yang masih bermain, ya adanya dga ya dga, ya dga untuk backup, untuk pencadangan, pencadangannya wajib legend atau ikonik ya, biasanya selalu ekonik, selalu ya, untuk cb, oh enggak enggak enggak, ini ada donor rumah, donor rumah itu tinggi banget, donor rumah itu tinggi banget, soal itu 196, status gk nya juga lumayan donor rumah aja, jadi, predige ya, donor rumah dulu itu untuk cb, 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 cb tadi, oh ada parana, parana itu selalu wajib ada sih di spotnya rumah selalu 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 harap, kita butuh cb, satu lagi, tipe gaya mainnya berbeda rumput suka, eee, lagi suka nih, sama yang tipe destroyer, kayak si sule Sule ini tipe destroyer yang enak mainnya rusuh banget kayak dia tuh bisa seraduk-seraduknya enak banget tapi statusnya sih biasa aja sih kalau Koli Bali sama sih lebih tinggi sih Sule kita coba main Sule aja dulu Oke karena CB nya dua-duanya player aktif dan kondisi selalu C kita butuh ah ya kita pakai si back and power sebenarnya masih kurang sini tapi selanjutnya banyak untuk fullback nya temen kayaknya sih kalau di bagian belakang ini kalau udah apalah ya siapa-siapa aja yang rumput pilih kalau untuk baik untuk right back atau left back ini itu-itu aja gitu ini davis terus kalau yang kanannya biasanya mohon bisaga udah gitu-gitu doang backupnya sih Maldini belakangnya itu udah pakemnya oke kita lanjut ke defensive midfieldernya DMF karena formasi nya begini kita cuma satu DMF kita butuh yang anchorman nah untuk yang ini nih ini AMF kalau masalah kita coba SM apa-se kreatif kali ya kreatif playmaker terbaik ya si hidup Oke sayapnya kalau ini kan nanti nusupan ini buat jadi kompuxer kompuxer itu kayak mengatur tandingan orkestrator cuman kalau si De Bruyne ini cenderung tidak terlalu maju banget di perannya itu diambil sama dia Kayaknya kalau diputusin kita main sayap atau main sayap sih nanti kita pada main am sayap sih sayap sih si hammering yang kanannya waduh bisa jadi SS nggak ya bisa jadi SS kepala jadi SS ya kalau gitu ini aja SS sing deh kurangin lo ya jadi si De Bruyne kita ganti CMF aja CMF terus ada yang lain kreatifkan bahwa kira tadi jadi CMF terus jadi biar agak balance gitu terlalu banyak masukin si password untuk kreatif cuman lebih seru kayak gini nih kayak gini nih kalau password bersini nah kayak gini ya asik ini jadi kita punya tiga striker si Clifordnya si Clifordnya yang ngisi posisi Cliford kalau mundu bahwa ini nyerang si rumenya masih transport ini sih kalau nggak mau rumenya bisa sih press lebih speedy yang lebih kenceng rumeh soalnya rume 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 ssss sssnya ngeri api jengkan nah ini ini lebih lebih better lebih seru ini kalau rumput main kalau kita main trio SS begini nah MF nya jangan kita nggak main crewwif oh gini aja nih kita taruh sini MF nanti CMF terus tubuh selagi set-set-set lagi si VT aja gini kasih seru tuh terpaksa daripada misalnya jenis LFF terlalu pak LFF itu kan jarang nusuk ke kotak penalti deh kayaknya enggak seaktif kalau ini gol pocer atau second striker ini si Clivert ya sih nih perpucin nih keren 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 sama dua C2 CMF box to box anchor main nah jadi jadi ini kayak kesannya kayak main 4312 sih sebenernya ini si Rashford kan bakal lebih lebih sering kesini nih di gandengan sama si Clivert si webnya akan agak kesini dikit nih jadi masih kayak main 431 tapi enggak ketengah banget ya seru nih nasik ya berarti cadangannya kita wajib masukin Jisung ya Jisung itu sebuah bisa banget enak Jisung terus yang perlu diganti CB 2 3 Jisung kan bisa main fullback tapi butuh satu lagi yang bisa main CB si aja si Puyong kita mainkan yang ada aja ini sektor CB aman biasa yang perlu diganti CF aman CMF buat nih berdua nih tapi butuh satu super sub si Andy ko nah ini dia jadi 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 kayaknya seru deh formasi ini oke jadi misalnya si Farhana nya turun si Sule nya turun kita bisa masukin Beckenbauer sama si Puyong atau misalnya ini berlima turun nih si Davies si Farhana si Sule si AWB sama donarumah turun kan gampang tinggal masukin tiker cek sini ikan kesini biol kesini si Maldini kesini Jisung kesini bisa Jisung main di tier bit nah first kondisinya ya aman jadi kalian mainnya nggak perlu takut sama kalau aku mainnya cedera atau turun kan oke emm tuh kayaknya cek sini si Efterim lebih asik begini dia lebih seru gitu kalau kalian mau main yang agak lebih offensive lagi ini taruh kesini terus Kruji jadiin AMF ini lebih offensive kalau yang rubuh tadi lebih kayak lebih balance aja lebih defensive tuh kalau mau lebih offensive lagi ya diganti box2 box gitu coba-coba aja di di sampai ketemu formulasi yang senyaman kalian cuman kayak formula begini susunan betul yang menurut paling nyaman tuh ya oke sini oke di rumput tes dia nanti mainin tunggu grinding ininya dulu familiaritynya dulu kecocokannya udah nanti baru coba mainin Oke jadi gitu aja asik informasinya penarik juga nggak mempesankan daripada ini LWF ini RWF ini AMF atau AMF kan kayak ring gitu lu kayak nggak seru banget kayak gini kan lumayan seru ya main menarik oke jadi gitu aja komentar aja kalian kalau ada mau latih siapa lagi yang mau kita bahas mungkin susun pasinya di rumput akan cari dulu untuk kita susun baru jadi gitu aja ya untuk video kali ini sampai selanjutnya bye bye